Pemberlakuan pembatasan sosial dan aktivitas warga oleh pemerintah Kabupaten Jaipura dalam menghadapi pandemi virus corona sebenarnya tidak berimbas terhadap pelaku usaha kecil seperti kios yang berada dalam kawasan perumahan warga. Pemberlakuan waktu aktivitas warga dari pukul 6 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Timur hanya dihususkan bagi pertokohan, mal, pasar, dan tempat wisata karena dapat menimbulkan kerumunan masa. Pasalnya salah satu pintu masuk penyebaran virus corona melalui aktivitas berkumpulnya masa dalam jumlah banyak dan kerap kali tidak memperhatikan protokol kesehatan. Dengan tetap membuka aktivitas jual-beli di kios, warga yang berada dalam kawasan perumahan tidak perlu bepergian ke toko atau mal untuk mencari kebutuhannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Meski Pemkap Jaipura mempersilahkan pemilik kios tetap membuka aktivitas jualan hingga melewati batas waktu pergerakan warga, namun harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan tetap menjaga jarak antara penjual dan pembeli, begitu pun sesama konsumen lainnya. Kita sudah keluarkan nedaran-nedaran yang resmi, itu diperhatikan. Jadi misalnya contoh, kios yang ada di perumahan di dalam, itu tidak perlu tutup. Seperti bisa layani orang di dalam kompleks itu, mereka jangan keluar, mau belanja sesuatu kan bisa beli di dalam, seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu terlalu, mungkin juga dari petugas kami mungkin sosialisasinya mungkin yang kurang, sehingga dia melakukan mungkin, atau ada semangat di dalam kompleks masing-masing, ya terlalu khawatir kemudian sampai COVID-19 masuk, hari ini mereka buat mengirakan seperti itu, mungkin juga. Tetapi pemerintah tidak bermaksud untuk menutup, yang akan dikasih kesadaran untuk tinggal di rumah, segala sesuatu itu, itu yang tidak terlalu bagus. Matius Awetoh berharap masyarakat di Kabupaten Jaipura tetap mematuhi dan melaksanakan imbauan pemerintah daerah, sehingga penyebaran virus corona dapat secepatnya teratasi dan aktivitas warga dapat kembali normal. Dari Kabupaten Jaipura, Papua, Tim Liputan, JTV, mengabarkan. Terima kasih.